BENDERA WARNA MERAH DAN PUTIH Selanjutnya, bendera yang dinamakan Sang Merah Putih ini pertama kalinya dipergunakan pada tahun 1928, yang pada masa itu Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda. Setelah Perang Dunia II berakhir, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, diumumkan pula penggunaan bendera ini sebagai bendera nasional Indonesia. Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada awalnya, sebutan Sang Saka Merah Putih ini ditujukan untuk bendera merah putih yang dikibatkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada saat proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Tetapi, selanjutnya dalam setiap penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibatkan dalam setiap upacara bendera. Dalam sejarah berjirinya negara Indonesia, bendera pusaka pertama kali dibuat oleh Ibu Padmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Pada masa itu, Ibu Padmawati membuat bendera pusaka berbahan dari kantun Jepang terukuran 276 x 200 cm. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa bahan membuat bendera pusaka itu adalah berbahan kait bol dari London yang diperoleh dari seorang Jepang. Bahan-bahan seperti ini pada saat itu sering dipergunakan khusus untuk membuat bendera-bendera berbagai negara di dunia karena terkenal keawetannya. Menurut riwayat bahwa suatu hari, pada bulan Oktober tahun 1944, Ibu Padmawati didatangi seorang perwira Jepang dari kantor Jawa Hokokai. Pada saat itu, Ibu Padmawati sedang hamil tua dan anak yang kemudian lahir tanggal 3 November 1944 itu diberi nama Guntur. Perwira Jepang tersebut membawakan dua blok kain berwarna merah dan putih. Kain itulah yang kemudian menjadi cikal bakal bendera pusaka Indonesia. Ibu Padmawati menjahit sendiri bendera tersebut dengan jahit tangan. Pemberi kain bendera tersebut rupanya berhubungan dengan pengumuman dari Perdana Menteri Koiso. Tanggal 7 September 1944, Jepang menyatakan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meski tak menyebutkan tanggal pastinya, janji tersebut jelas memberi harapan dan titik cerah sendiri bagi bangsa Indonesia. Menurut penuturan Sumawati Sukarno Putri, kala itu Ibu Padmawati menjahit sambil menitikkan air mata. Ibu Padmawati terisak karena tidak mempercayai bahwa pada akhirnya Indonesia bisa berdeka serta punya bendera dan kedaulatan sendiri. Ada pun perwira Jepang yang membawakan dua blok kain berwarna merah dan putih kepada Ibu Padmawati adalah Hairul Basri. Diceritakan bahwa Hairul Basri mendapat dua blok kain tersebut dari Hitoshi Shimizu, Kepala Sendenbu atau Departemen Propaganda. Kain tersebut didapat dari sebuah gudang Jepang yang berada di daerah pintu air Jagasta Pusat. Kurang lebih letaknya di depan bekas bioskop Kapitol. Dan Hairul Basri diminta oleh Hitoshi Shimizu untuk mengambil dua blok kain tersebut dan mengantar kajar ke Ibu Padmawati. Sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1968, bendera yang dibuat Ibu Padmawati itu hanya dikibatkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sejak tahun 1969, bendera pusaka tersebut tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Bendera itu sempat sobek di dua ujungnya. Ujung berwarna putih sobek sebesar 12 x 42 cm. Ujung berwarna merah sobek sebesar 15 x 47 cm. Lalu ada bolong-bolong kecil karena jamur dan gigitan serangga. Noda berwarna kecoklatan, hitam, dan putih. Karena terlalu lama dilipat, lipatan-lipatan itu pun sobek dan warna di sekitar lipatannya memudar. Setelah tahun 1969, yang dikerek dan ditibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah bendera duplikatnya yang terbuat dari sutra. Bendera pusaka turut pula dihadirkan, namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penipanannya saja. Meskipun bendera yang dibuat Ibu Fatmawati tidak sesuai dengan standar ukuran bendera yang seharusnya, namun kain dua warna yang terjahit menjadi satu itu menjadi bendera yang sangat disakralkan oleh bangsa Indonesia. Nama Ibu Fatmawati Ibu tercatat dalam sejarah sebagai wanita penjahit bendera pusaka. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!